Pelaksanaan pemilu serentak pada tanggal 17 April 2019 merupakan kali pertama dilaksanakan di Indonesia dimana saat itu dilakukan pemilihan anggota legislatif DPR RI, DPRP, DPD, DPRD dan juga Presiden sehingga ini menjadi tantangan tersendiri bagi pihak penyelenggara serta tentunya sangat rentan dengan pelanggaran-pelanggaran sehingga pada kesempatan ini karena keterbatasan pada anggota bawaslu maka diharapkan peran aktif dari kepala-kepala kelurahan dan aparat kampung guna menunjang kinerja bawaslu serta yang tak kalah penting tentu masyarakat agar senantiasa aktif untuk melaporkan bila nantinya ditemui kejanggalan atau pelanggaran dalam pelaksanaan tahapan hingga pelaksanaan pemilu nanti sehingga sosialisasi ini dinilai sangat penting guna meningkatkan kompetensi kepala kelurahan dan juga aparat kampung hal ini dikatakan ketua divisi hukum data dan informasi Tukijo SH saat membuka sosialisasi pengawasan pemilihan umum bagi kepala kelurahan dan aparat kampung sekabupaten Merauke di Swiss Bell Hotel Merauke kami juga sampaikan bahwa apa yang telah disampaikan oleh koordinator sekretar tadi bahwa tujuan ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang pengawasan pemilihan umum karena kita tetapi bahwa pemilihan umum tahun 2019 yang hanya tinggal beberapa hari lagi ini berangkali berbeda dengan pemilihan-pemilihan yang pernah kita lakukan perbedaannya antara lain saat ini nanti akan dilakukan pemilihan secara serentak antara pemilihan legislatif dan pemilihan universitas dan bagi universitas inilah yang berutima kami sangat penting dan berangkali ini baru pertama kali dilaksanakan di negara kita secara serentak nah ini perbedaan-perbedaan yang sangat mencolok yang sempat kami dengarkan keluar di beberapa tempat bahwa masih adanya kekurangan sosialisasi yang disampaikan oleh penyelenggara termasuk bahwa sudah karena menurut diketahui sebagaimana undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum bahwa penyelenggara penyelenggara ini terdiri dari komisi pemilihan umum badan pengawasan pemilihan umum dan Dewan Keberumatan Penyelenggara Pemilihan Umum jadi ada tiga ini fungsinya adalah sama sebagai penyelenggara cuma tugasnya berbeda kalau KPU menyelenggarakan tahapan sedangkan badan dan awas pemilihan umum melakukan pengawasan sedangkan di KPU menyelenggarakan tentang kode etik, pelanggaran kode etik yang tidak berbunuh di penyelenggara jadi fungsinya berbeda-beda nah kenapa kami fokuskan kepada Kepala Penyelenggaraan juga Kepala Kampung dan Kepala Kampung karena Bawasun ini tidak mungkin melakukan pengawasan hanya dari internal Bawasun Bawasun sangat menyadari betapa pentingnya ke persertaan masyarakat termasuk Kepala Kampung dan Kepala Purahan jadi Kepala Kampung, Kepala Purahan dan Kepala Kampung kan sebagai pejabat di kampung atau di Purahan yang harus netra pengawasan ini juga harus netra saya kira sama untuk itu kami sangat-sangat menaruh perhatian kepada Bapak-Ibu sekalian dan mari kita persamakan persensi kita, pengalaman kita agar kita bisa melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan komik ini pengawasan seperti apa yang kami harapkan dari Bapak-Ibu sekalian paling tidak ada informasi yang disampaikan kepada pengawasan ini karena informasi ini adalah sangat penting tanpa informasi dari masyarakat mustahil Bawasun bisa merasakan juga sekian sempurna sebagai contoh saja polisi sudah sekian banyak tapi apakah pindah-pindah bisa ditangani sesama-sempurna? tidak apalagi yang mengamanya Bawasun ini di tingkat Kabupaten dana 5 orang di tingkat listrik dana 3 orang di tingkat kampung kurang hanya 1 orang apa yang bisa dilakukan tanpa partisipasi masyarakat termasuk Bapak-Ibu sekalian justru itu marilah kami ingin mendapatkan masukan ingin mendapatkan informasi dari Bapak-Ibu sekalian sampaikanlah dengan informasi dan juga apa yang Bapak-Ibu rasakan di tempat tugas Bapak-Ibu barangkali akan melengkapi tugas-tugas Bawasun di Kabupaten Deroge untuk itu tolonglah apa yang Bapak rasakan kurang dipahami mari kita sama-sama kita diskusikan sehingga pelaksanaan pemilu di Kabupaten Deroge bisa berjalan dengan aman, lancar, tertik itu tujuan kita semua karena tidak ada saya kira masyarakat di Kabupaten Deroge padahal punya mengendami pemilihan pemilihan tidak berjalan dengan aman penting dan sukses inilah jadi harapan kami sebagaimana moto Bapak-Ibu bahwa bersama rakyat kita awasi pemilu di wilayah umum bersama Bapak-Ibu kita tegakkan keadilan pemilu mungkin itu yang bisa kami sampaikan distrik Deroge distrik Sumangga dan Tanah Miri kami menyatakan dibuka dan gilang hari Merauke TV mengabarkan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati